Seperti kita tahu ya, banyak itu kan di media sosial itu orang kesurupan, wanita-wanita yang kesurupan, yang katanya kesurupan sama Ibu Ratu. Kalau pandangannya Kanjeng Budi, apakah semudah itu Kanjeng Ratu itu, Ibu Ratu menyusupi mereka-mereka itu? Nah, kalau kasusnya mereka kesurupan katanya Kanjeng Ibu, ya saya sulit ngomong karena Kanjeng Ibu itu tidak ada merasuki tubuh manusia. Ada beberapa praktisi supernatural yang katanya mereka itu bisa memanggil Ibu Ratu. Tanggapannya Kanjeng Budi, gimana? Kanjeng Budi, Rahayu. Rahayu, Rahayu Pak Dondi, selamat datang di Padepokan Kalipawon. Padepokan Kalipawon. Oke, kali ini kita bertempat di Kalipawon, tetap bersama artis kita, Kanjeng Budi. Oke, to the point, ini ada pertanyaan yang sanggup-ngupnya tetap seperti kemarin topiknya Ratu Kitgul itu. Begini, apakah ada hubungan pemerintahan sekarang yang dipimpin Pak Jokowi itu dengan Ibu Ratu? Kalau saya lihat dari sisi spiritual, saya tidak bicara dengan sisi lain, memang ada restu Ibu di pemerintahan Pak Jokowi. Makanya perlindungan yang ada di Pak Jokowi itu kita bisa lihat dengan adanya pembantu-pembantu selatan yang ada di sekitar beliau. Karena waktu pelantikan beliau itu, dari yang awal itu memang kereta kencananya, Gasta Gowi itu kita memang melihat gitu, dari iring-iringan, ya kalau tidak seperti itu, tidak kuat sampai sekarang Pak Jokowi memang banyak yang dukung dari lelur-leur Nusantara untuk Pak Jokowi. Berarti mengutus Ibu Ratu itu untuk apa ya, bawaannya mengawal gitu terus? Iya, biasanya kemarin kita lihat itu dari acara waktu pelantikan pertama sampai seterusnya itu memang selalu ada di sekitar mereka itu dari beliau, itu dari selatan itu ada, utusannya. Jadi itu kan hanya utusan ikut, jadi mereka itu ya seperti pas pampres gitu juga ngikutin, tapi kan bedanya goib gitu. Tapi bukan cuma dari sisi selatan, ada juga dari sisi gunung lawu. Itu membackup khusus masalah yang serangan-serangan goib? Iya, jadi seorang presiden itu kan ada yang tidak semua orang suka 100%, jadi ada yang tidak suka lawan politiknya ada yang gimana. Jadi seorang presiden itu memang harus di backup secara spiritual, karena kalau enggak itu kan berbahaya. Mereka bisa menyerang melalui sisi sakit, kelelahan, dan lain-lain seperti itu. Oke, oke, oke. Lantas nanti ketika kepemimpinan Pak Prabowo sama Mas Gibran, ini banyak yang meramalkan ini. Kebetulan itu beberapa indigo itu meramalkan akan terjadi buruhara. Kalau menurut Ganjeng Putih apa juga merasakan hal kayak itu? Memang nanti di pemerintahan Pak Prabowo di awal-awal memang ada sesuatu lah. Tapi yang saya sangat konsen itu bukan di situnya. Jadi kita kan bisa lihat ya Pak Prabowo itu orang baik. Jadi kami itu berdoa supaya kesehatan beliau itu yang utama. Karena ada banyak sekali rongrongan untuk menghantam kekesehatan beliau. Makanya banyak ramalan itu, itu sebenarnya ramalan yang membuat tidak baik kejadiannya itu. Jadi kami kalau bisa para paranormal yang ingin negara tidak masalah atau aman, mohon semua membantu untuk mempertahankan kesehatannya Bapak Prabowo. Karena beliau bisa diserang dari sisi kesehatan. Seperti itu. Tetap melalui jalur goib? Jalur goib. Makanya saya juga kan kemarin sempat nenangkan diri berpikir beliau itu kan orang baik ya. Istilahnya kelemahan beliau itu dari sisi kesehatan. Kalau dihantam bisa masuk dari situ. Nah, sisi goib ini memang mandangnya mau menghantamnya dari sisi itu. Jadi kemungkinan besar nanti setelah menjabat itu di tahun pertama sampai masuk ke tahun kedua itu, resiko kesehatannya beliau sangat berbahaya kalau tidak dilindungi. Saya harap para spiritual pendukung beliau membuat benteng yang kuat untuk itu. Seperti itu. Itu serangan dari dalam negeri kita sendiri atau dari luar? Iya, dari antara kita sendiri. Oh, gitu ya? Oh, iya, iya, iya. Oke, ini ada informasi bahwa kita di daerah Jawa sini akan terjadi banyak bencana. Ya, khususnya mungkin daerah Jogja gitu. Kalau apakah Kanjeng Budi juga punya intuisi seperti itu? Terus misalnya Jawa apa hanya di Jogja aja atau mungkin daerah dan lain-lain gitu? Kalau yang memang saya dapat dari penglihatan yang lalu memang akan terjadi bencana besar. Seperti yang dikonfirmasi oleh yang di pemerintahan juga kan katanya akan ada megatros yang besar gitu. Memang kami memang menunggu itu karena melihat tanda-tanda itu. Makanya saya selalu perhatiin tentang laut dan gunung. Karena kalau itu datang kan tiba-tiba. Tidak bisa diprediksi. Biasanya yang prediksi itu pasti meleset karena datang itu tiba-tiba pasti itu. Nah, cuma ini kan masalahnya Jogja Karta ini simbol yang adanya satu-satunya kerajaan yang masih berkuasa di Indonesia. Jadi ini adalah simbolik. Jadi kalau nanti Jogja Karta ini digoncang, itu akan menyebar nanti. Jadi gunung merapi kalau misalnya batuk, itu gunung lain pasti ikut. Seperti itu. Nah, makanya selama ini tanda-tanda sih masih kelihatan seperti aman. Kemungkinan besar. Karena kan Gusti itu kita nggak tahu ya. Gusti kok ngasih tahu gitu petunjuk seperti itu kepada kita gambaran sedikit-sedikit. Nah, biasanya itu tuh kalau kitanya mulai banyak yang berdoa, banyak yang memohon. Itu bisa mundur atau bisa tidak terjadi. Biasanya. Karena petunjuk ini munculnya dari dua tahun yang lalu. Udah banyak kompirmasi dari mana, tapi masih manjang sampai sekarang. Waktu saya berada di gunung merapi juga, ini belum ada muncul sesuatu kengerian gitu. Biasanya kalau ada bencana tuh, kami tuh pasti nggak bisa tidur. Ada sesuatu yang berbeda gitu. Karena goib itu biasanya akan guncang gitu. Seperti waktu kejadian corona pertama kali melanda, ada cahaya yang berputar keliling Indonesia. Lalu dia masuk dari sisi selatan, lalu turun warnanya hijau. Turun di sisi timur, timur ke arah sini sedikit, timur apa gitu, jatuh dia. Lalu kita semua orang seperti itu tuh deg-degan itu. Karena itu pageblok itu. Makanya kita semua, waduh ada apa. Saya koordinasi ke selatan, saya tanya, tapi kanjeng ibu cuma diam. Nah, saya curiga di situ. Kenapa kanjeng ibu diam? Lalu merapi, merapi juga diam. Nah, dari situ saya tahu, oh ini memang bencana yang harus terjadi. Jadi semua tuh diam. Tidak ada tentang bagaimana itu, bagaimana kami harus selamat, dan lain-lain tidak ada petunjuk apapun waktu itu. Akhirnya, saya cuma diminta waktu itu membasu diri saya dengan sirih. Waktu itu mandi sirih berapa kali untuk menjaga saya di lingkungan masyarakat nanti di saat pandemi datang. Seperti itu. Terus, apa ada upaya selain berdoa yang bisa dilakukan warga Jogja agar tidak terjadi bencana yang seperti prediksi-prediksi itu? Iya, tetap berdoa yang utama. Tapi persentasenya tuh di antara misalnya 100%, 20% aja yang berdoa itu biasanya Agusti akan tersentuh hati. Cukup, paling pakai 20% nggak oke lah. Jadi nggak mesti 100%. Jadi bencana tuh sebenarnya bisa nggak terjadi karena kebanyakan bencana itu terjadi kan ada sebabnya. Makanya ada akibatnya. Makanya Yogyakarta sekarang kan sudah mulai agak peraturan banyak untuk kayak lingkungan, hutan, udah mulai ditahan untuk tidak bisa digimanain. Jadi lahan-lahan udah mulai diketatin. Jadi saya pikir itu mungkin sesuatu cara supaya alam nggak terjadi kerusakan keseimbangan. Karena keseimbangan alam terganggu, semua terganggu. Nah kebetulan kita di Yogyakarta kan untuk tradisi masih dipertahankan kuat sekali. Jadi keseimbangan itu saya harap ya ke depannya masih terus terjadi. Jadi alam tidak akan murka. Seperti itu. Oke, oke. Mas Yudh, mengenai Kanjeng Ratu ini kan beliau mengajarkan ulas asih. Kalau menurut Kanjeng Budi, apa sih bahayanya orang yang pelit yang nggak ulas asih itu? Sebenarnya kalau orang yang pelit nggak ulas asih itu, ya pertama di masyarakat kan pasti kurang baik. Kalau saya ingat zaman sekolah dulu, kan ada lagu-lagu yang di sekolah biasanya. Mungkin Pak Dodi ingat itu. Orang pelit kuburannya sempit gitu ya. Seperti itu biasa nyanyi-nyanyikan. Kalau kita nggak di makanan, mereka minta nggak dikasihkan gitu bilang itu orang pelit kuburannya sempit. Jadi, Arta ini kan sebenarnya titipan. Jadi, kenapa kita harus menganggap itu milik kita? Jadi, sebenarnya untuk ulas asih diajarin itu karena sekarang ini kenapa didorong seperti itu? Karena banyak sekali orang udah mempentingkan diri sendiri, nggak peduli orang lain. Jadi, ya itu penting sekali ulas asih itu karena untuk biar kita di masyarakat lebih bagus, hati lebih bahagia. Nah, yang terpenting untuk mencapai kebahagiaan itu ya kita harus ulas asih. Seperti itu. Seperti kita tahu ya, banyak itu kan di media sosial itu orang kesurupan. Wanita-wanita yang kesurupan. Yang katanya kesurupan sama Ibu Ratu. Kalau pandangannya Kanjeng Putih, apakah semudah itu Kanjeng Ratu itu, Ibu Ratu menyusupi mereka-mereka itu? Iya. Jadi gini, saya jelasin dulu dari awalnya. Kesurupan itu kan kalau dari medis dan lain-lain itu kan tidak ada. Tapi itu biasanya adanya masalah di kejiwaan yang ngeluap keluar. Itu kalau medis. Tapi kalau dalam dunia goib, kesurupan juga ada beberapa macam. Ada kesurupan yang benar-benar kesurupan. Ada juga kesurupan yang istilahnya karena kejiwaannya yang ngeluap keluar. Nah, kalau kasusnya mereka kesurupan katanya Kanjeng Ibu, ya saya sulit ngomong karena Kanjeng Ibu itu tidak ada merasuki tubuh manusia. Tapi warga-warga dari pantai selatan bisa merasuki tubuh manusia dan membawa nama Kanjeng Ibu. Jadi Kanjeng Ibu itu banyak sekali dipakai namanya untuk yang baik atau tidak baik. Tapi Kanjeng Ibu kan tidak pernah mempermasalahkan soal itu. Karena baik dan tidak baik itu kan di manusia saja. Di sana itu hitam putih ya tidak ada. Seperti itu. Jadi kira-kira presentasinya mereka itu bukan ya? Itu buratu yang palsu mungkin ya? Jadi gini. Yang Yusufi itu? Saya pernah di pantai itu. Saya lagi tugas juru kunci. Lalu ada perempuan peluk saya. Dia kerasukan itu dari selatan. Katanya saya ibu di peluknya. Saya pinggirin. Saya baik-baik bicara. Gini saya bilang, pulang dulu mandi. Nanti ke sini ikut acara. Nah, karena dia kan seperti itu. Jadi saya tahu yang masuk di dia itu memang dia kesurupan benar itu. Dipengaruhi oleh goib yang ada di pantai. Jadi karena saya kan juru kunci. Jadi tidak marah, tidak apa. Tidak apa-apa lah. Tapi kan dia peluk saya belum mandi. Nah, saya pikirnya saya kan kalau untuk masukkan ritual kan harus suci. Jadi, tapi terkadang yang tidak terlalu masalah. Karena itu cuma jasad. Akhirnya, ya kejadian seperti itu banyak. Ada pernah saya duduk. Tiba-tiba dia datang itu. Dia kesurupan juga. Dia ngomong, kamu juru kunci harus begini, harus begini. Saya cuma senyum saja. Karena saya tahu yang di dalam dia siapa. Karena itu bukan kanjeng ibu. Tapi utusan saja dari warga sana yang ngomong dia kanjeng ibu. Karena ibu tidak pernah marah soal itu. Jadi mereka bisa pakai nama ibu. Seperti itu. Ada beberapa praktisi supernatural yang katanya mereka itu bisa memanggil ibu ratu. Tanggapannya akan nyebuti gimana? Apa benar itu? Itu benar. Ada beberapa yang bisa. Tapi bukan ibu yang datang. Yang datang itu adalah utusan ibu, mewakili ibu, membawa nama ibu. Berarti ini utusan resmi? Utusan resmi. Membawa nama ibu. Makanya kalau kita kumpulin. Saya sudah melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan. Saya datangin beberapa orang-orang sakti yang katanya memiliki kemampuan luar biasa itu. Saya tanya. Seperti apa yang ibu yang datang kepada dia aja ceritakan? Seperti apa yang ini? Jadi tetap ada perbedaan dari cerita mereka. Jadi dari situ bukannya salah. Tapi utusan itu yang berbeda-beda memang. Ada yang agak langsingan. Ada yang agak kurusan. Ada yang kecilan. Tapi semua membawa nama ibu. Soalnya gini. Kalau ibu meninggalkan tahta selatan. Akan terjadi ketika seimbangan di pantai selatan. Di samudera selatan. Akan terjadi masalah. Jadi ibu ya tetap di situ di tahtanya. Jadi gunanya dayang-dayang dewi-dewi yang dibawa beliau ratu-ratu kecil itu. Ya itu mewakili ibu kemanapun. Ada ibu suruh. Perintah ibu. Seperti itu. Iya di Youtube itu kan ada seseorang wanita cantik. Yang mengaku dilahirkan oleh Nyiroro Kidul. Tanggapannya kan sebutnya gimana? Kira-kira itu. Apa halu atau gimana? Kalau saya ini kan juru kunci. Jadi kalau dia tanggapannya seperti itu. Yang saya lihat itu cuma endingnya. Kalau dia melakukan untuk kebaikan di depannya. Kami tidak mempermasalahkan. Mempermasalahkan soal itu. Mungkin seperti apa yang rauh ke dia. Lakukan seperti itu. Ya seperti itu. Tapi kalau ibu sendiri. Ya tidak ada selama ini kami ketahui ya. Setelah kami yang tahu. Tidak ada yang seperti melahirkan gitu. Tapi beberapa dewi-dewi yang masuk ke dalam dunia ya. Ada yang menghasilkan seperti itu. Jadi selama bagus, baik ya. Kami tidak pernah mempermasalahkan. Karena di pantai selatan itu. Ya kita seperti aturan di keraton. Apa yang kita jadi urusan kita ya. Kita lakukan itu. Yang itu selama tidak membahayakan dan lain-lain ya. Ya tidak masalah gitu. Seperti itu. Oke oke. Terkait kereta kencana yang sering dilihat orang. Kira-kira waktu orang-orang lihat itu. Mereka itu sedang patroli atau show of force gitu. Biasanya kereta kencana itu keluarnya itu di saat keliling atau di saat mengantar atau di saat menjemput. Itu kereta kencana. Jadi itu munculnya kereta kencana yang orang-orang lihat itu karena filmnya Ibu Susana. Ibu Susana kan banyain model-model kereta kencana mulai cerita muncul dari sana. Tapi Ibu Susana juga pakai patokan karena yang dari dalam. Karena Ibu Susana kan udah ngikat perjanjian akan mengabdi istilahnya seluruhnya gitu kepada selatan. Makanya Ibu Susana kan sekarang masih ada di sana gitu. Jadi itu tergantung orang itu. Dia mau menyerahkan diri atau tidak. Tapi sebenarnya di Ibu sendiri tidak ada soal itu. Tapi manusianya sendiri yang mengakai itu. Jadi Gusti biasanya akan membiarkan itu terjadi. Karena ada sebab pasti ada akibat nanti. Setelah semua nanti kalau dilewatin baru mereka akan tahu gitu. Tapi kereta kencana itu ya memang seperti itu. Tapi kan mungkin yang sana lebih real, lebih mantap gitu. Warnanya lebih hidup. Ini ada pertanyaan menarik. Perbedaan fisik Ibu Ratu dengan Nyirologi Dul juga sekaligus Nyiblorong. Apakah mereka punya perbedaan secara fisik entah tingginya, kulitnya atau gimana? Kalau Ibu saya nggak berani komen karena kami nggak bisa komen istilahnya Ratu. Tapi kalau Nyirologi Dul sama Blorong saya bisa komen. Karena Ibu untuk wajahnya itu kan memancarkan cahaya. Jadi sulit sekali kadang-kadang kita bisa dapat izin untuk melihat wajah bentuk asli. Dan kami juga melihat hanya pinggang ke bawah. Kami nggak bisa melihat pinggang ke atas gitu. Jadi kalau untuk Nyirologi Dul memang dia cantik. Kulitnya lebih putih, bersih, dia tuh seperti, cantiknya tuh seperti orang-orang Indo-Asia gitu. Miripnya seperti itu. Tapi kalau Blorong, dia kulitnya tuh lebih seperti sawo mateng. Dia lebih eksotis. Dia lebih seksi, lebih eksotis kalau Blorong. Makanya kalau cowok banyak terpikatnya sama Dewi Blorong. Karena Dewi Blorong itu sawo mateng. Sawo mateng, iya. Kalau hitam manis tuh keletak. Maksudnya, kalau sawo mateng kan enak kalau dimakan sawo mateng. Oke. Ibu Ratu Gidul itu diisukan selalu minta tumbal. Bener apa nggak? Tidak. Yang ngambil tumbal itu warganya. Kalau pernah saya masukin perintah tumbalan. Itu kanjeng ibu bilang, siapa yang minta gitu. Nah, dari situ saya jadi bingung gitu. Ternyata yang saya punya selidik, yang minta itu warganya. Karena di keraton Kidul tuh ada yang penjual jasa, Pak. Penjual jasa. Jadi kayak di zaman kita ini ada dukun, ada spiritualnya gitu. Nah, yang jual jasa, ayo, ayo gini. Dengan syaratan nanti dia ngambil sesuatu dari orang itu. Itu banyak itu. Nawarin, mau mustika, merah delima, ada pusaka. Nanti bapak harus bayar bukan uang, sesuatu dari bapak nanti. Itu banyak sekali, Pak. Makanya muncul dari pantai sata tuh ada mustika merah delima, tombak. Apa itu semua dijual belikan sama dukun lagi dengan harga mahal dan lain-lain. Seperti itu. Jadi mustikanya KAW atau asli? Kalau merah delima tuh cuma satu tok, ibu yang pegang. Kan kalau merah delima dikeluarin, itu keseimbangan laut terganggu. Itu, tapi yang duplikat itu yang mereka jualin tuh banyak. Tapi memang mengandung kekuatan juga. Tapi ada imbas yang harus dibayar oleh orang yang ngambil itu. Oke, kita break dulu. Iya. Terima kasih telah menonton!